Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia bisa merauk uang milik si korban ini dengan rayuannya melalui media sosial Sejumlah 15,8 miliar Untuk kemudian mereka bagi disitu Bagi dalam arti kata mereka perannya masing-masing dapat fee setiap ini Nanti fee nya berapa kan bisa inginkan Tetapi keuntungan besarnya itu dikirim ke F Sebagai boss atau captain dalam H ini Atau yang merencanakan penipuan ini Untuk tersangka WH ini mendapat bagian cuma sebesar 3% Itu pun tergantung dari nilai kerugian yang diderita korban Untuk tersangka BHT, HIT, R ini Semuanya itu digaji oleh WH Ada yang harian dan ada yang mingguan Dan semua fasilitas Seperti kosan Alat transportasi Itu semua disiapkan oleh WH Yang dimana WH ini Dipercaya oleh DPO yang ada di luar negeri Terima kasih